Intro Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasih oleh Yesus Kristus Senang rasanya kita dapat bertemu kembali Di acara pembahasan ulasan sekolah sabat Di pelajaran hari Kamis tanggal 12 Oktober Dengan judul Dunia ini Arena Misi Saudara-saudara aku semuanya Pada pelajaran kita hari Kamis ini Sebenarnya ini hanya berfusat kepada dua ayat saja Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwasannya Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Lalu yang menjadi pertanyaannya buat kita Kenapa harus dunia ini? Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini Di dunia kita ini masih banyak orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Allah Masih banyak orang di luar sana yang belum percaya kepada Allah Lalu kita sebagai orang-orang Advent Sebagai umat-umat Allah inilah yang menjadi misi kita Kita harus menjangkau orang-orang itu Karena kita hidup di dunia ini Kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Kita ingin kita ada bersama-sama dengan Allah di kerajaan sorga Di dalam kisah 1 ayat 8 dikatakan Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi Ayat ini juga mengatakan bahwasannya kita akan menjadi saksi Tuhan selama kita di bumi ini Saksi buat orang-orang banyak Bahwasannya kebenaran akan firman Tuhan itu nyata Kita akan diselamatkan pada waktunya Sampai sini pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bawakan Kiranya Tuhan memberkati